hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel mitra teknik para bola di video kali ini saya mau berbagi cara pengisian freon pada unit AC split yang menggunakan tipe freon 410a tanpa menggunakan tangamper ini kondisi unit outdoor atau unit AC kekurangan freon yang mengakibatkan pipa dorong berbunga es ini kondisi freon masih ada cuman kurang karena standarnya kalau menggunakan tipe freon 410a standarnya 150 PSG dan sedangkan unit ini hanya ada 100 PSG jangan lupa klik like di video ini Hai dan buat kalian yang belum subscribe klik subscribe jangan lupa buat hidupin loncengnya biar kalian nggak tinggal ada dua update video terbaru di channel ini jadi mau tidak mau unit tersebut harus kita tambahin freonnya ini cara pengisian freon tidak menggunakan tangamper baik langsung saja kita ke proses pengisian freonnya sebelumnya kita kencangkan dulu semua penutup kran freonnya karena sebenarnya unit ini masih baru dan tidak ada tanda-tanda kebocoran di unit indoor maupun outdoor kemungkinan pada tutup kran pada tutup kran yang kendor jadi menyebabkan freon sedikit demi sedikit berkurang oke langsung saja ke proses pengisian freonnya ini selang yang menuju ke freon 410a ke manifold kita buka kran penutup pada tabung freonnya dan kita buka juga kran pembuka pada manipul oke kita buka krannya sambil kita lihat pada pipa dorongnya yang tadi ada bunga esnya kita buka kita masukkan freonnya bunga es pada pipa dorong unit outdoor menghilang setelah kita masukkan freonnya bunga es tersebut sedikit demi sedikit menghilang ini sudah 150 PSI sesuai standar dari tipe freon 410a kalau tekanan kemungkinan besar di pipa dorong unit outdoor bunga esnya sudah menghilang itu kan seperti sulap beda yang tadinya ada bunga esnya setelah diisi freon sedikit demi sedikit menghilang oke jadi cara pengisian freon tanpa menggunakan tangampere seperti itu jadi tidak berpatokan sama ampere arus yang masuk karena unit tersebut masih baru oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh